hai oke teman-teman balik lagi di channel ngapak teg Bang bikin filling mesin dong kayak teman-teman disini saya sudah membuatnya eh terdapat dua buah sensor satu untuk stop di ujung dan satu untuk stop di feelingnya temen-temen dan eh conveyor kecil yang saya buat sendiri menggunakan gearbox seperti ini dan driver motornya pakai transistor NPN gitu ya dan untuk powernya sendiri saya pakai dua buah baterai bekas laptop dan Arduino Nano di sana dan beberapa tombol sama LCD juga untuk sensornya disini ada satu buah eh pompa DC untuk feelingnya ini diambil dari pompa galon teman-teman seperti ini saya copot dan satu buah sensor ultrasonic untuk mengetahui ketinggian tangki dan ada beberapa selang di sana untuk mengisi gelasnya gitu ya ataupun botol sebenarnya ini conveyor kegedean teman-teman tapi enggak masalah kita nyalain alatnya aja dan disitu akan tampil feeling level tank itu level tank level tank level 75% dan feeling timenya itu seribu ya teman-teman disini ada beberapa tombol interface yang bisa kalian gunakan untuk menset feeling timenya feeling timenya pengisian waktu pengisiannya itu kalian sesuaikan dengan botol atau gelasnya seperti ini oke oke disini ada beberapa tombol interface ya teman-teman disini ada untuk menjalankan dan stop conveyor ada plus minus dan tombol menu tombol menu disini untuk mengubah waktu pengisian yang teman-teman sampai 9999 kalian sesuaikan aja sama bentuk sama volume botolnya teman-teman ini ini merupakan waktu seribu itu artinya satu detik ya teman-teman kita set 2021 dan kalau kita matiin alatnya dia juga akan menyimpan masih menyimpan waktu feeling timenya oke dan untuk pertama kali menyalakan alat ini kalian siapkan dulu siapkan dulu wadahnya atau botol yang ingin kalian isi kalian tepatkan pada sensor yang feeling time ini belum sensitive ya teman-teman karena permukaan botolnya itu nggak rata dan ada banyak warna kalian setting dulu sampai benar-benar sensitif gitu sampai benar-benar terdeteksi kalian putar potensinya untuk mengatur sampai benar-benar sensitif seperti ini oke ini sudah lumayan sensitif kemudian kalian taruh taruh aja disitu dan wadahnya itu di depan sensor 1 kemudian kalian nyalakan conveyornya nah dia akan langsung mengisi dan jelas ini kurang ya teman-teman ini kurang cuma segini aja 2021 waktu feeling timenya kemudian kalian kalau kalian mau mengubah 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 feeling timenya itu nggak bisa saat conveyor berjalan harus mematikan conveyor dulu baru kalian bisa mengubah sini saya ubah eh jadi lima detik kan oke terus di save dan kalian taruh saja wadahnya disitu ya teman-teman kemudian kalian jalankan conveyornya dia sudah normal tidak perlu setting-setting lagi oke mengisi dan berjalan stop di ujung kalau kita belum ambil yang di ujung dia akan tetap berhenti ya teman-teman jadi itu untuk safety nya kalau conveyornya lebih panjang itu lebih baik sebenarnya cuma karena bahannya sedikit jadi saya buat segini aja gitu ini tadi kurang ke kiri ya teman-teman kita bengkokkan dulu oke kita ambil lagi kita isi lagi feelingnya lagi kita taruh lagi disitu untuk lampu biru disitu itu menandakan feeling ya teman-teman ini sensornya belum kedetek kalau kita ambil dia akan langsung mendeteksi barang dan mengisi gitu oke video ini hanya untuk pembelajaran kalian bisa download skewa dan codingnya di deskripsi video di bawah seperti biasa jangan lupa like kalau kalian suka dan dislike aja kalau nggak suka kalau ada request yang lain kalian bisa tulis di kolom komentar jangan lupa share kalau kalian suka juga siapa tahu teman-teman kalian membutuhkan oke feeling time feeling feeling botol feeling gelas feeling mesin disini apa itu terima kasih